Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fik Kreatif Di dalam acara Fik Kreatif Membaca Kita akan, kali ini kita akan membaca buku berjudul Profil Keluarga 30 Sahabat Nabi SAW Yang Dijamin Masuk Surga Buku ini ditulis oleh Syekh Dr. Jasim Muhammad Badar Yang versi terjemahannya Diterbitkan oleh Kiswah Media Yang Diterjemahkan Profil Keluarga 30 Sahabat Nabi Yang Dijamin Masuk Surga Baik, untuk bersingkat waktu saja Kita akan bacakan Siapakah yang pertama Yang Dijamin Masuk Surga Di antara sahabat Nabi SAW yang Dijamin Masuk Surga Yang pertama adalah Abdullah bin Usman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'at bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai Al-Quraishi Al-Taymi Siapakah dia? Siapakah dia? Siapakah dia? Ada yang tahu? Ya Beliau adalah Kita mengenalnya Kita mengenalnya dengan Sahabat Sahabat Sajidina Abu Bakar As-Siddiq Nama asli beliau adalah Abdullah bin Usman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'at bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai Al-Quraishi Al-Taymi Ia dikenal dengan judukan Abu Bakar Sebagaimana ayahnya Uthman Dikenal dengan judukan Abu Kukhafah Adapun ibunya bernama Umul Khair Salma binti Sakhar Putri dari Paman Abu Kukhafah Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi Sekitar 3 tahun setelah peristiwa Gajah Yaitu peristiwa Raja Abrahah yang mau menghancurkan Ka'abah Abu Bakar lebih muda 3 tahun kurang beberapa bulan dari Rasulullah SAW Jarak usia antara Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW berjala 3 tahun Di antara gelar-gelar yang disandang oleh Abu Bakar adalah Al-Atib Yang terbebas artinya Karena Abu Bakar As-Siddiq terbebas dari neraka Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Namun ada juga yang mengatakan bahwa gelar tersebut diberikan lantaran ketampanannya Gelarnya yang lain adalah As-Siddiq Karena Abu Bakar segera membenarkan Rasulullah SAW Ketika terjadi peristiwa Isra' dan Mi'raj Dan senantiasa jujur hingga sama sekali tidak diketahui ada satu kebohongan pun darinya Abu Bakar As-Siddiq termasuk generasi sahabat Nabi SAW senior Dan beliau juga sekaligus sebagai teman Rasulullah SAW pada masa jahiliyah Maka dari itu Abu Bakar adalah laki-laki dewasa pertama yang beriman Nabi SAW memuliakan, menghormati, dan mengapresiasinya Bagi Rasulullah SAW Abu Bakar berkedudukan bagikan seorang menteri Lantaran ia bermusyawarah dengan beliau terkait berbagai macam hal Ia menemani beliau saat hijrah Abu Bakar juga menggantikan beliau sebagai imam sholat jamaah ketika beliau SAW sedang sakit Dan Abu Bakar As-Siddiq juga turut bersama beliau SAW dalam Perang Badar, Perang Uhud, Perang Kontak Dan saat mengadakan janji setia yang disebut dengan Bayatul Ridwan Kemudian perdamaian Hudabiyah dan berbagai peristiwa penting lain Abu Bakar termasuk dalam jajaran orang-orang yang tetap bertahan dalam Perang Uhud Demikian pula saat orang-orang lari meninggalkan medan pertempuran pada Perang Hunain Abu Bakar termasuk kalangan sahabat yang hafal Al-Quran seluruhnya Tidak semua sahabat itu hafal Al-Quran seluruhnya Dan beliau Abu Bakar RA Termasuk di kalangan sahabat yang mampu menghafalkan Al-Quran seluruhnya Abu Bakar memerdekakan orang yang disiksa karena Allah Ta'ala pada permulaan dakwah Dan berkat Abu Bakar pula banyak orang musyrik yang masuk Islam Abu Bakar juga sebagai pedagang yang gemar, bersedekah dan berinfak Di mana beliau memiliki harta yang sangat banyak Berperilaku baik dalam pergaulan Mengetahui takwil mimpi Dan mengharamkan khomer atas diri beliau Sejak pada masa jahiliyah Dan beliau dikenal sebagai orang Quraish yang paling tahu tentang nasab mereka Terkait dengan jaminan masuk surga dan keutamaan serta kemuliaan beliau SAW Dapat dijumpai di dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Said bin Zaid RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda Abu Bakrin bin Jannah Kemudian dilanjutkan Dan seterusnya Yang artinya diriwayatkan Hadis ini diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud Kemudian Sunan At-Tirmidhi dan Sunan Ibnu Majah Kemudian diriwayatkan dari Amr bin Asra Ia mengatakan Aku bertanya wahai Rasulullah SAW Siapa orang yang paling engkau cintai? Kemudian beliau menjawab Aisyah Kemudian aku bertanya lagi Dari kalangan laki-laki siapa ya Rasul? Kemudian beliau menjawab Abu Bakar Jawab beliau Kemudian siapa? Beliau kemudian menjawab Abu Ubaidah bin Jarrah Diriwayatkan dari Abu Hurairah Ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda Tidak ada seorang pun yang mempunyai jasad pada kamar Kami melainkan kami Kami telah memberikan balasan kepadanya Kecuali Abu Bakar Karena sesungguhnya ia mempunyai jasa pada kami Yang balasannya diberikan oleh Allah Kelak pada hari kiamat Hadis ini dibatikan di dalam Sunan At-Tirmidhi Kemudian diriwayatkan dari Hudayfa Rasulullah SAW Ia mengatakan Wa Umar Telah danilah dua orang sepeninggalku Yakni Abu Bakar dan Umar Hadis ini diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidhi Dan Sunan Ibnu Majah Diantara kata-kata indah Abu Bakar Jika dibuji maka Abu Bakar mengucapkan doa yang artinya Ya Allah engkau lebih tahu tentang diriku daripada aku sendiri Dan aku lebih tahu tentang diriku daripada mereka Ya Allah jadikanlah aku lebih baik dari yang mereka kira Dan ampunilah aku atas apa yang tidak mereka ketahui Dan jangan tempakan hukuman kepadaku atas apa yang mereka katakan InsyaAllah Tugas dan kerja terpenting Abu Bakar Abu Bakar menjabat sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW wafat Dan tetap memberangkatkan pasukan usamah atas dasar perintah Rasulullah Begitu orang-orang Arab murtad Abu Bakar memerangi mereka sampai jazirah Arab kembali kepada Islam Al-Quran dihimpun pada masanya dalam satu mushaf tertulis Dan penaklukan demi penaklukan Terhadap berbagai negeri di wilayah Persia serta Romawi dimulai pada masanya Mungkin disini Jika kata penaklukkan diganti dengan kalimat atau kata atau diksi pembebasan Jadi pembebasan demi pembebasan negeri terhadap berbagai negeri di wilayah Persia serta Romawi dimulai pada masa Abu Bakar Sakit dan wafatnya Abu Bakar Penyebab sakitnya ada riwayat yang mengatakan bahwa ketika itu beliau mandi padahal hari sangat dingin Hingga beliau pun terkena demam selama 15 hari Beliau tidak keluar untuk sholat tapi menyuruh Umar untuk menjadi imam sholat jamaah Setelah itu Abu Bakar r.a wafat Tepatnya pada tanggal 22 Jumat al-akhir tahun 13 Hijriah dalam usia 63 tahun Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 malam Dan kedudukannya sebagai khalifah bagi umat Islam digantikan oleh Umar bin Khotob Istri dan anak-anak Abu Bakar Abu Bakar al-Siddiq menikah dengan 4 orang istri Dan mempunyai anak laki-laki berjumlah 3 orang Sementara anak perempuannya berjumlah 3 orang Dengan demikian semua anak beliau berjumlah 6 orang Di antara nama-nama istri dan anak-anak beliau adalah Yang pertama istri beliau adalah Binti Abdul Uzza bin Abdul As'ad bin Nadr Ummu Qultum Kemudian yang kedua Ummu Ruman binti Amir bin Waymir Yang ketiga Asma binti Umais bin Ma'ad bin Ta'im Yang keempat Habibah binti Kharijah bin Zaid al-Khazrajiyah al-Ansariyah Berarti beliau orang istri yang keempat orang Madinah Kemudian anak-anak beliau Abdullah dan Asma Dari istri Qutilah bin Abdul Uzza Lahirlah Abdullah dan Asma binti Abu Bakar Kemudian dari istri Ummu Ruman Lahirlah Abdurrahman dan Aisyah binti Abu Bakar Kemudian dari istri beliau yang bernama Asma binti Umais Lahirlah seorang anak yang bernama Muhammad bin Abu Bakar Yang keempat dari istri Habibah binti Kharijah lahir Ummu Qultum Hal ini didasarkan pada At-Tabakot al-Kubroh karya Ibnu Sa'ad Jadi demikian untuk pembacaan buku Profil keluarga 30 sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga Untuk kesempatan yang pertama ini Kita akan lanjutkan pada profil orang kedua atau sahabat Rasulullah SAW yang kedua yang dijamin masuk surga Jangan lupa untuk memberikan like, share, serta komentar di dalam channel ini Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini Terima kasih dari saya untuk kesempatan kali ini Wa bila taufik wa lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya Terima kasih telah menonton!